Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Prodi Elektronika, Politeknik Negeri Banjarmasin Disini kami akan mendemonstrasikan proyek Manless Parking System Sebelum itu, perkenalkan, saya Teres Nasupian Saya Syed Noval, saya Jagan Aksal Prahamsyah Disini kami membuat proyek yang berjudul Manless Parking System Tujuan dari proyek ini adalah membuat sistem counter Befungsi untuk menghitung mobil yang masuk dan keluar untuk menjaga kasus parkiran penuh Tapi mobil masih bisa bergerak Sekarang kita akan mendemonstrasikan Manless Parking System ini Nah, disini ini adalah simuk aplikasi dari Manless Parking System Ini jalur masuk dan ini adalah jalur keluar Disini kami menggunakan Arduino Uno sebagai kontrolnya Disini menggunakan LCD untuk indikator Kemudian ini adalah jumper untuk 5V dan ground Ini adalah push button untuk membuka palang 1 Dan ini adalah servo 1 yang berfungsi untuk menutup jalannya dan membuka mobil Dan ini adalah policy tidur yang berfungsi sebagai button untuk menutup palang Namun menggunakan limit switch di bawah sini Kemudian ini adalah slot parkir Kami sediakan 3 slot parkir Setelahnya Sama seperti yang pertama Ini adalah push button Fungsinya sama seperti yang pertama Ini adalah servo palang 2 Ini adalah policy tidur Yang terdapat limit switch Kita akan demonstrasikan Pada kondisi awal Parkir tersedia ada 3 Ketika parkir ada Indikator di bawah tertulis parkir ada Kita akan coba Kita masukkan mobil Ketika di klik push button Palang terbuka Dan jumlah mobil berkurang menjadi 2 Ketika mobil menyentuh limit switch Palang akan tertutup Selanjutnya Kita akan membuat parkiran ini penuh Counter berkurang menjadi 1 Limit switch Selanjutnya Parkir 0 Tersisa slot 0 Dan indikator berganti Jadi parkir penuh Jadi setelah ini Mobil terbisa lagi masuk Atau membuka palang Nah dikarenakan Slot parkir sudah 0 Dan indikator sudah menyatakan penuh Ketika ditekan Push button Palang tidak akan terbuka Palang hanya bisa terbuka Ketika parkir sudah tersedia Atau salah satu dari Tiga ini keluar Misal Kita klik Nah Di sini Counter sudah bertambah jadi 1 Ini menunjukkan Slot bertambah jadi 1 Kita lihat Slot parkir sudah bertambah jadi 2 Indikator di bawah berubah Nah ketika Nah ketika Slot parkir 3 dan Indikator parkir ada Dan parkiran kosong Palang pintu keluar tidak bisa dibuka Nah sistem ini yang menjadi masalah Di sistem parkir Dutamol Banjarmasin Kita tidak bisa mengetahui Berapa mobil yang masuk Berapa mobil yang keluar Kadang Ketika parkir sudah full Tapi mobil masih bisa masuk Itu saja dari kami Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!